Pertemuan Ibu Megawati Pertemuan Ibu Megawati Pertemuan Ibu Megawati Pertemuan Ibu Megawati Yang kedua Kalau nanti katakan ada dalam hal ini Pembicaraan soal kabinet Walaupun sahabat-sahabat kami ada yang mengajukan 8, 9, 10 sah sah saja Tergantung Bapak Presiden Jokowi Dodo Dan kita sudah sepakat memberikan menjadi hak Prerogatif Bapak Presiden Nah yang ketiga Kalau misalnya ini ada kaitannya Misalnya ini kita boleh dong berandai-andai Kalau Gerinra mau masuk menjadi bagian koalisi kita Tentu kita berbicara bersama Dengan Nasdem Dengan Golka Tapi sudah sejauh apa pembicaraan? Kan belum ada sampai ke sana Ini kan nanti juga Pak Jokowi Juga masih akan bertemu lagi dengan Pak Prabowo Tapi yang jelas buka pintu ya Jadi sekali lagi Itu adalah nanti biarlah berkembang Sebagaimana mestinya Karena bagaimanapun juga Kami pada waktu periode lalu Sebenarnya tidak sampai 60% 50% Cuman kita berapa waktu itu? Tidak sampai 40% 39% Nah kalau Anda sendiri Bang Eriko Kecenderungannya buka pintu di luar koalisi Atau tetap dengan koalisi? Mari kita bicarakan bersama Biarlah itu menjadi haknya para ketua umum kami Dan juga Bapak Jokowi Boleh dong Wasekjen kasih usul Kalau begitu saya bukan Wasekjen lagi Sama sama Mas Toba Nah artinya begini Mbak Eriko Ini semua untuk kebaikan bangsa ini Ingat loh 55,5% dengan Pak Pelampat 0,5% Itu sesuatu bukan yang tidak signifikan Dan bahwa Pak Jokowi Mau membangun 5 tahun ke depan ini Harus betul-betul dengan aman Dengan baik Banyak hal yang harus kita hadapi bersama Oke ini kayaknya nanti pulangnya bareng Makanya gak mau jawab Bang Eriko Tadi datang pun tidak bersama-sama ya Mas Toba Tapi gini Kita juga memberikan apresiasi yang positif Ketua pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati Buat kita itu adalah silaturami yang sangat baik Sebagai contoh yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat Yang kita juga berharap akan ada suasana yang sejuk juga di tengah-tengah masyarakat Dan kedua tokoh ini adalah tokoh bangsa Yang juga ketika memberikan keterangan di depan pers Isinya merupakan keterangan yang diberikan oleh negarawan Sangat menyejukkan, luar biasa lah Dan kita berikan apresiasi positif itu terhadap pemerintah Tapi kan gak mungkin juga konferensi persnya ngomongin kursi di kabinet Marah nanti Pak Jokowi Kita harus jujur sama Mas Toba sini ya Untuk di Jakarta Akibat pilkade itu residunya masih terasa sampai sekarang Jadi ini jangan terjadi lagi untuk kompetisi yang ada Ini kan sudah selesai Sudah selesai lah Dilihat bahwa pemimpin-pemimpinnya ini tidak ada permasalahan Persahabatan Persahabatan bagaikan kepompong Nah seperti itu Nah ini ya tapi kan pertanyaan publik ini kan masih juga terkait dengan kursi kabinet Manuver-manuver para elite parpol pekan lalu gitu kan Apakah misalnya memang dari Nasdem nih Karena ada Bang Tobas di sini Masih menginginkan kursi-kursi yang selama 5 tahun belakangan ini diduduki Atau ditempatkan oleh orang-orang Nasdem Seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup Ya pertama gini Di Partai Nasdem dalam kamus politiknya Partai Nasdem Kita tidak mengenal terminologi jatah Jatah menteri, jatah proyek atau apapun Itu tidak ada di dalam kamusnya Partai Nasdem Oleh karena itulah makanya kita tidak pernah meminta-minta Jatah menteri, posisi tertentu, pos tertentu di dalam kabinet dan sebagainya Tapi secara jumlah minta? Enggak juga Sejak awal dari 2014 sampai 2019 Kita mengenalkan politik Dukungan tanpa syarat Dukungan tanpa syarat ini juga termasuk dalam hal Bagaimana nanti pemerintah terbentuk Kita serahkan sepenuhnya kepada yang terpilih Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Untuk menyusun kabinetnya Dan itu adalah hak regulatif presiden Dan selama ini selalu begitu Jadi kita serahkan Tapi nanti kalau tiba-tiba keputusannya kursinya berkurang dari 2014 Dalam pidato di Akademi Bela Negara Pada saat kebetulan juga bersamaan waktunya dengan ulang tahun Pak Suryapalo Beliau juga mengatakan Kalau ternyata dinilai kader-kader yang duduk di kementerian Atau tidak ada kader-kader dari Partai Nasdem yang mumpuni Untuk bisa diberikan percaya menjadi metri Kalau perlu tidak usah Itu kata Pak Suryapalo sendiri Di depan media yang semua meliput Ada Pak Jokowi juga disitu Jadi clear gitu Artinya memang kalau buat kita Kita juga ingin memberikan warna baru dalam dunia perpolitikan Kita tidak ingin adanya politik transaksional Mendukung dengan harapan mendapatkan sesuatu Kalau kita mendukung harapan yang utamanya adalah untuk rakyat dulu Baru kemudian bagaimana kita menjalankan bersama-sama ini Pembagian peran dan porsinya seperti apa Tapi yang paling penting adalah Ya bagaimana masyarakat publik ini bisa mendapatkan manfaat Dari pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang efektif Pemerintahan yang bisa diisi oleh orang-orang yang punya kapabilitas yang mumpuni Oke ya mas Otto Memang kan secara tidak tertulis Tapi ada kesan bahwa Ada porsi-porsi atau jatah-jatah kursi tertentu Yang seolah menjadi DNA partai-partai politik tertentu Dan itu juga menjadi Seolah-olah incaran partai itu Agar tetap menempati kursi-kursi itu di periode sebelumnya Seperti yang tadi saya sebutkan Ya ini sulitnya adalah Kita berbicara dan menerka-nerka Sesuatu yang selama ini dianggap sakral Selalu terjadi di panggung belakang Selalu terjadi Di bawah meja Tetapi kemudian Selalu disebutkan di panggung depan Tidak pernah ada Tidak pernah diminta Tidak pernah ada istilahnya Yang tadi politik jatah Politik akomodatif Politik dagang sapi tidak pernah ada Tapi sejarahnya Padahal ada semua itu ya mas Otto ya Dari zaman Gusdur, Ibu Mega, SB Jilid 1, Jilid 2 Dan Jokowi Jilid 1 Jelas sekali terlihat ada proporsi Buat partai Terlihat ada balas jasa Ya Nasdem ikut sekali lah Paling tidak lah Artinya Tapi begini Ini yang menurut saya Harusnya tradisinya diubah Partai memang dibentuk Untuk berebut kekuasaan kok Mereka ikut dalam Gerbong pertarungan Ingin menjadi bagian Dari pemenang Untuk mendapatkan porsi kekuasaan Kalau mau dilihat secara positif Supaya kemudian punya kiprah lebih Sebagai eksekutor Artinya jangan kemudian haramkan itu Bahwa ketika ada partai Ingin mendapatkan jatah kursi Kalau ingin mengabdi gitu kan Itu yang menurut saya Sayangnya Perspektifnya harus Perspektif itu Diubah Dihindari oleh partai-partai Tapi ujungnya kita tahu Mereka semua dapat Begitu kan Dan drama itu selalu ada Nah ini yang menurut saya harusnya Kalau kemudian itu dilihat Dari perspektif yang lebih positif Kita bisa mendapatkan pendidikan politik Contoh Nasdem ketika berbicara Saya sudah punya jatah Di Jaksa Agung KLHK misalnya KLHK Kemudian Kalau ada pertanyaan tadi Akan diteruskan atau tidak Nasdem bisa memberikan Pertanggung jawabkan Kader saya Ketika menjadi Jaksa Agung Dan menteri Kerjanya seperti ini Positif Atau kalau kemudian Nasdem sendiri mengevaluasi merah Nasdem juga yang kemudian Memberikan rapor merah Itu membantu presiden Sekaligus memberikan Pertanggung jawaban kepada Masyarakat Sama juga dengan PDIP Sama ketika kemudian Berebut kursi menteri Yang tidak pernah diakui Alangkah baiknya List-list nama Yang misalnya Sudah diberikan oleh Partai-partai itu Dibuka dari awal Kalau perlu disebutkan Saya ingin pos ini Saya ingin pos ini Karena kader-kader Yang saya sebutkan tadi Memiliki kemampuan Di bidang itu Kalau itu terjadi Secara ideal Begitu ya Ada evaluasi-evaluasi Dari partai politik sendiri Terhadap orang yang Ia dudukkan Atau ditempatkan Di pos Disitulah kemudian Masyarakat akhirnya Bisa menerima Bahwa konsep Zaken kabinet Kabinet ahli yang Harusnya Ada dalam sistem presidensial Itu tidak apa-apa Menampung parpol-parpol ini Karena parpol bisa Mempertahankan kualitasnya Nah yang terjadi kan Dialognya sekarang Kemudian buntu Karena parpol langsung berhenti Dan mengatakan Enggak kami gak pernah minta Enggak kami gak pernah ikutan Kami hanya menunggu saja Prerogatif presiden Begitu kan Yang pada akhirnya Dialog itu menjadi buntu Dan pertanggapan parpol Dan pertanggapan parpol-parpol sendiri Tidak yakin dengan kinerja Orang yang akan didudukan Di pos menteri itu Ya saya tidak tahu Tapi kita bisa mulai Sekarang budaya baru ini Misalnya dalam konteks pencalonan Ketika semua berspekulasi Mengenai Nasdem dapat berapa Yang dipertahankan yang mana Nama-namanya siapa saja PDIP juga seperti itu Kenapa tidak dimulai dengan Keterbukaan saja sih Iya atau mungkin Jangan-jangan tidak murni Seperti tadi pernyataan Anda Tidak murni Tujuannya untuk mengabdi Tujuan boleh saja Untuk hal besar Memperoleh kekuasaan lebih besar Itu sah dalam politik praktis Tetapi ada kualitas Yang harus dipertanggungjawabkan Poin itunya yang menurut saya Tidak pernah terjadi dialognya Karena selalu diumpetin nih Di panggung belakang gitu Harusnya ngomong buka-bukaan saja Ya padahal saya meyakini kan Namanya sudah ada Jadi ada KPI-nya segitulah ya Akhirnya kan masyarakat bisa menerima Tidak apa-apa deh partai Karena memang bisa dipertanggungjawabkan Secara kualitatif Oke nah Perbijangan soal Bagi-bagi kursi menteri Yang sah-sah saja Menurut Mas Toto ini Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pemirsa Kami akan segera kembali